Pemerintah Kabupaten Tabalong berencana merelokasi warga ujung murung yang tinggal di bantaran sungai Tabalong. Relokasi dilakukan secara bertahap ke Kelurahan Agung dengan sebanyak 15 kakak pada tahap pertama ini. Pemerintah Kabupaten Tabalong mulai menyiapkan lahan seluas 1,3 hektare dari kedua Kelurahan Agung kecamatan Tanjung, seperti yang terpantau pada 12 Januari 2022. Lahan ini disiapkan untuk merelokasi warga ujung murung Kelurahan Tanjung yang rumahnya berada di wilayah Rawan Longsor karena berada di bantaran sungai Tabalong. Sekretaris Jinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tabalong Ervin Nirja Siregar memaparkan sebanyak 51 kapling tanah disiapkan untuk rumah tabak, serta sisanya untuk fasilitas umum seperti rumah, ibadah, dan RTH. Relokasi warga ujung murung dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama tahun 2022, warga yang akan direlokasi sebanyak 15 kakak. Mereka nantinya menerima hibah tanah dan bangunan rumahnya. Rencananya 15 kakak itu akan langsung mendekati rumah yang akan kami bangun kurang lebih di pertengahan bulan Januari ini. Kalau untuk ukuran tanahnya 10 x 12, kalau untuk ukuran rumahnya akan dibangunkan rumah dengan luas 6 x 8 meter. Disperkim Tabalong terus melakukan pendataan rumah-rumah warga yang rawan bencana, baik longsor maupun banjir, untuk direlokasi ke lahan ini. Ia pun berharap program relokasi turut mendapat dukungan dari warga yang akan direlokasi. Sama seperti 15 kakak warga ujung murung yang direlokasi terlebih dulu.